Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe Tambah putra daerah, Persik Kediri orbitkan jebolan U18 Tim Liga 1 Persik Kediri telah memulai langkahnya, dalam upaya membenahi kekurangan tim, menjelang kembali berlaga di putaran kedua, BRI Liga 1 Indonesia Tim Macan Putih itu, telah mengawali dengan merekrut dua pemain usia muda, dari tim Akademi U18, yang berlaga di Elite Pro Akademi Ada pun dua nama yang mendapat kesempatan promosi, yaitu Ahmad Raya Arbitian, dan Roger Bicario Status mereka juga sama, yakni merupakan putra daerah asli Kediri Langkah untuk mempromosikan pemain putra daerah tersebut, menjadi prioritas yang dikejar oleh Divaldo Alvis, setelah selesai menyusun program evaluasi tim Persik Ada beberapa keresahan perihal ini, maka dari itu, kami fokus untuk merekrut pemain asli Kediri, ungkap pelatih Persik Kediri itu Selain upaya untuk memaksimalkan potensi hasil didikan sendiri, langkah Persik Kediri dalam mempromosikan anak-anak muda, juga mempunyai tujuan yang lebih besar Kami juga ingin menatap secara jangka panjang, sehingga, sekarang mereka bergabung dengan kami, kata pelatih berpaspor Portugal tersebut Keberhasilan Ahmad Raya Arbitian, dan Roger Bicario untuk promosi ke tim utama, sekaligus melestarikan tradisi Persik Kediri, yaitu melakukan regenerasi pemain putra daerah Sebelumnya, sudah ada nama-nama senior yang merupakan pemain lokal murni, yaitu Faris Aditama, Fafa Mario Yagalo, sampai memasuki generasi Adi Eko Jayanto, dan juga Bayu Otto Kartika Ada perasaan emosional yang begitu kuat dari mereka, untuk benar-benar membantu tim ini, yang sedang dalam posisi sulit, jelas Divaldo Alvis Lebih jauh, Divaldo Alvis tentu punya pertimbangan teknis, dibalik kebijakan mempromosikan kedua pemain itu Secara kualitas, kedua anak muda ini cukup mumpuni dalam penilaian sang pelatih Terlebih lagi, Raya Arbitian juga merupakan top skor tim Persiku 18 Mereka punya progres yang signifikan sejauh ini Tapi secara umum, kami juga menyiapkan pemain di masa depan, Pungkas Divaldo Alvis Ahmad Raya Arbitian dan Roger Bicario merupakan anggota tim Persik Kediri, ketika berlaga di kompetisi EPAU 18, di bulan September lalu Keduanya juga menjadi andalan Purwanto Suwando, yang kini melatih klub Liga 3, yaitu Sumber Sari Ahmad Raya bahkan menjadi top skor tim, dengan torehan 7 gol Divaldo Alvis pastikan, tim Macan Putih akan datangkan penyerang Anyar Pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alvis, telah memastikan timnya akan berburu penyerang baru, ketika bursa transfer pemain Liga 1 dibuka Divaldo menjelaskan, kini timnya membutuhkan sosok penyerang house goal, dan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang didapatkan Hal itu berdasar, karena pada paru pertama Persik memiliki masalah tersebut Diketahui, Persik Kediri sejak awal putaran pertama memiliki penyerang asal Brazil, yaitu Joe Anderson Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi ekspektasi Tercatat, Joe Anderson sama sekali tidak bisa mencetak gol, ketika diturunkan oleh Persik Sehingga manajemen memutuskan, untuk mengakhiri lebih cepat kontrak pemain berusia 26 tahun tersebut Semua sudah paham dan sepakat Kita memang harus ada striker baru Harus ada finisher baru, dan harus ada gol, ujar Divaldo Pelatih asal Portugal itu menambahkan, dirinya tak bisa berbuat banyak di putaran pertama Itu dikarenakan, mayoritas pemain Persik Kediri merupakan pilihan pelatih sebelumnya Menurut Divaldo, tidak adanya penyerang yang haus gol di dalam tim Membuat Persik kini menghuni posisi bawah klasemen sementara Liga 1 Dan hal itu akan ia coba ubah, di putaran kedua Para pemain sedang bermain bagus, dan kita juga pahami, bahwa supporter ingin yang lebih Tim sedang main bagus, dan kami butuh pemain, serta pencetak gol yang lebih bagus Ungkap Divaldo Alvis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!